Intro Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan yang menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Kiranya ala Bapak senantiasa menyatakan kehadirannya setiap saat di dalam hidup kita Mari saudaraku, kita akan berdoa untuk memulai renungan ini Bapak, Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan Kami datang dengan mengucap syukur atas hari yang baru yang engkau berikan bagi kami Sepanjang malam kami telah tidur dengan tenang Sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan kesegaran dan kekuatan baru di dalam tubuh kami Terima kasih buat anugerah kesehatan yang kami terima darimu Sekarang kami mau bersa teduh bersekutu denganmu Karena engkaulah yang terutama di dalam hidup kami Berkatilah kami dengan kebenaran firmanmu yang akan mengubahkan kami dan mengarahkan langkah kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Sedara yang terkasih Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan Meskipun memiliki latar belakang sebagai penganiaya jemaah Tuhan Sebagian besar dari kitab-kitab di perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus Selain itu, ia adalah perintis bagi banyak gereja mula-mula Dimulai dari kisah para Rasul 9 Kita bisa membaca tentang pertobatan Rasul Paulus dan hal-hal luar biasa yang dilakukannya bagi Tuhan Dalam renungan kali ini Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat perintisan gereja di Makedonia Yang dikenal juga sebagai jemaat Filipi Pelayanan Rasul Paulus dimulai dengan didampingi oleh Bernabas Namun, karena perselisihan mengenai Yohanes Markus Maka mereka berpisah Sehingga Rasul Paulus kemudian didampingi oleh Silas Mari kita memulai bahan renungan malam ini Dari kisah para Rasul 16, et 6-10 Mereka melintasi tanah Phrygia dan tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Dan setibanya di Mysia Mereka mencoba masuk ke daerah Bithynia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Mysia Mereka sampai di Troas Pada malam harinya Tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ Dan berseru kepadanya Katanya Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan Untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu Kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana Rasul Paulus dan Silas Bermaksud pergi ke Asia Yang saat ini dikenal sebagai Turki dan Bithynia Namun roh kudus melarang mereka pergi ke dua tempat itu Saat mereka sampai di Troas Rasul Paulus mendapatkan suatu penglihatan Tentang seorang pria dari Makedonia Yang meminta Rasul Paulus menyeberang ke sana Dan menolong mereka Terjemahan versi bahasa Indonesia menulis Ada seorang dari Makedonia Tetapi versi bahasa Inggris menulis A man from Macedonia Jadi dalam penglihatan itu Adalah seorang pria dari Makedonia Segera setelah Rasul Paulus mendapatkan penglihatan itu Ia dan Silas berangkat ke Makedonia Begitu mereka mendarat di daerah Filipi Yaitu kota pertama di bagian Makedonia Mereka pergi ke sinagoga orang Yahudi di sana Mari kita membaca kisah para Rasul 16 E13-15 Pada hari sabat Kami keluar pintu gerbang kota Kami menyusur tepi sungai Dan menemukan tempat sembahyang Yahudi Yang sudah kami duga ada di situ Setelah duduk Kami berbicara kepada perempuan-perempuan Yang ada berkumpul di situ Seorang dari perempuan-perempuan itu Yang bernama Lydia Turut mendengarkan Ia seorang penjual kain ungu Dari kota Tiatira Yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya Sehingga ia memperhatikan Apa yang dikatakan oleh Paulus Sesudah ia dibaptis Bersama-sama dengan seisi rumahnya Ia mengajak kami Katanya Jika kamu berpendapat Bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Marilah menumpang di rumahku Ia mendesak Sampai kami menerimanya Orang pertama yang dibaptis Di kota Filipi Adalah Lydia Seorang perempuan penjual kain ungu Dari kota Tiatira Penglihatan yang didapatkan oleh Rasul Paulus Adalah seorang pria dari Makedonia Yang meminta tolong kepadanya Namun Orang pertama yang bertobat di sana Adalah seorang perempuan Mari kita baca ayat selanjutnya Kisah para Rasul 16 Ayat 16-18 Pada suatu kali Ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan Yang mempunyai roh tenung Dengan tenungan-tenungannya Tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar Ia mengikuti Paulus dan kami Dari belakang sambil berseru Katanya Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu Ia berpaling dan berkata kepada roh itu Demi nama Yesus Kristus Aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini Seketika itu juga Keluarlah roh itu Yang berikutnya menerima pelayanan mereka Adalah seorang hamba perempuan Yang memiliki roh tenung Tuan-tuan dari hamba perempuan ini marah Karena tidak mendapatkan penghasilan lagi Karena roh tenung telah diusir dari hamba perempuan itu Sehingga mereka menangkap Rasul Paulus dan Silas Membawa mereka kepada penguasa-penguasa Dan menyiksa mereka Mari kita membaca Kisah para Rasul 16 ayat 23 sampai 28 Setelah mereka berkali-kali didera Mereka dilemparkan ke dalam penjara Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan perintah itu Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah Dan membelengu kaki mereka di dalam pasungan yang kuat Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri Karena ia menyangka Bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring Katanya Jangan celakakan dirimu Sebab kami semuanya masih ada di sini Pintu penjara terbuka Dan belenggu para tahanan terlepas secara ajaib Namun Rasul Paulus dan Silas beserta seluruh tahanan Memilih untuk tidak melarikan diri Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus mendapatkan penglihatan Tentang seorang pria dari Makedonia Yang meminta tolong Dan kepala penjara ini adalah seorang pria Kita tidak tahu apakah pria yang dilihat Rasul Paulus Dalam penglihatannya adalah si kepala penjara Namun satu hal yang pasti Penglihatan itu adalah tentang seorang pria Jadi ketika Rasul Paulus melihat Kepala penjara itu hendak bunuh diri Rasul Paulus menghalanginya Hal ini menyebabkan Kepala penjara itu beserta Seisi rumahnya bertobat Dan mereka menjadi cikal bakal Jemaah Tuhan di Filipi Saudara yang terkasih Meskipun apa yang dialami oleh Rasul Paulus Sejak ia mendarat di Filipi Tidak sesuai dengan penglihatannya Namun ia terus bertekun melakukan panggilannya Dan akhirnya Ia bisa benar-benar melayani seorang pria Kepala penjara dari Makedonia Persis seperti penglihatannya Saudaraku Demikianlah rendungan pagi ini Semoga menguatkan kita semua Untuk bertekun memegang erat firman Tuhan Yang telah kita terima Meskipun kadangkala Apa yang kita alami Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Marilah kita melihat dengan mata iman Bukan dengan penglihatan jasmani Saudara yang terkasih Mari kita sama-sama berdoa Untuk menutup rendungan ini Allah Bapak yang kami sembah Dalam roh dan kebenaran Terima kasih untuk berkat firmanmu pagi ini Berikanlah kami hati yang teguh Memegang firmanmu Sehingga firmanmu itu Menjadi kenyataan di dalam hidup kami Kiranya kami bisa selalu setia Melakukan kehendakmu di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Sebentar lagi kami akan segera Memulai aktivitas kami Kami memohon pertolonganmu Dalam segala sesuatu yang kami lakukan Di sepanjang hari ini Urapilah kami dengan hikmat Dan pengertian darimu Sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami Dengan bijaksana Terima kasih Bapak Pagi ini kami juga mau berdoa Bagi kesejahteraan Indonesia Kami memohon topanganmu Bagi negeri kami Sehingga negeri kami bisa pulih Dari keterpurukan ekonomi Dan akibat dari pandemi COVID-19 Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak